ketika nanti pendaftaran P3K Guru tahun 2023 sudah dibuka maka kembali akan terdeteksi kita sebagai P1, P2, P3 atau KB4 ini nanti setelah kita membuat akun ataupun juga login ke SSC ASN pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru yaitu 6 informasi penting menjelang pendaftaran P3K Guru tahun 2023 yang nanti tentunya akan bisa menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya selama ini yaitu bagaimana kira-kira untuk kejelasan nasib P1 tanpa formasi kemudian untuk penentuan prioritas dan juga mekanisme seleksi kemudian bagaimana nanti peluang teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dan juga Guru Bahasa Inggris serta Guru Bahasa Arab kemudian bagaimana persiapkan kita silakan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah soal-soalnya informasi pertama disini kita kutip dari informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Hasna yang mana diposting beberapa waktu yang lalu bahwasannya disini dalam masa-masa penantian untuk pembukaan pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 tentunya disini sedang dilakukan optimalasi formasi sehingga untuk pendaftaran P3K Guru ini yang seharusnya dibuka di bulan Juni ini agak sedikit mundur ya semoga nanti bisa berimpas baik yaitu bagi Pemda yang baru saja mengajukan sedikit formasi nanti bisa bertambah dan juga di Pemda yang tidak mengajukan formasi nanti bisa mengajukan formasi dan selanjutnya untuk informasi yang pertama yaitu untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade jadi teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti akan langsung mendapatkan penempatan tetapi teman-teman nanti harus melakukan pendaftaran ya jadi teman-teman yang lulus PG nanti memang langsung penempatan tapi teman-teman harus login dan melakukan pendaftaran kembali di akun SSJSN nah disini nanti kita menggunakan akun kita yang lama jadi nanti kita akan mendapatkan penempatan notifikasinya setelah itu kita lanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume teman-teman dan mekanisme ini sama halnya dengan mekanisme di tahun 2022 kemarin dan kemudian untuk informasi yang kedua yaitu untuk teman-teman guru honorer yang bekerja di sekolah negeri ya nah ini terkait tentang TMT nah jika TMT kita ini sebelum bulan Juni tahun 2020 dan seterusnya ini sampai di tahun 2004 maka nanti akan dimudahkan yaitu menggunakan tes CAT observasi artinya teman-teman yang TMT nya ini sebelum bulan Juni 2020 nanti kita mengerjakan tes dengan CAT namun soalnya inilah soal observasi ya kita mengobservasi terhadap diri kita sendiri artinya nanti yang dikerjakan itu sendiri oleh peserta formasi 2023 yang bisa mendaftar sesuai dengan linearisasi ijazah dengan pelajaran yang diampu tentunya dengan nanti formasi yang akan dibuka pada pemda kita masing-masing dan informasi berikutnya ini adalah untuk teman-teman guru swasta nah teman-teman guru swasta itu meskipun nanti sudah memiliki masa kerja mengabdi yaitu entah itu 20 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya ini nanti tetap akan menjadi pelamar umum ya nah untuk guru negeri TMT Juli 2020 dan seterusnya termasuk juga teman-teman guru swasta yang masa kerja berapa tahun pun ini nanti termasuk juga teman-teman lulusan PPG yang belum pernah mengajar ini belum termasuk dalam Dapodik nanti teman-teman ini akan masuk ke dalam pelamar non-ASN yang nanti akan mengikuti seleksi dengan CAT yaitu CAT dengan menggunakan seleksi pengetahuan yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosio-kultural namun disini nanti teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik PPG nanti akan mendapatkan kembali yaitu afirmasi 500 poin ya teman dan juga untuk disabilitas nanti akan mendapatkan poin tambahan kalau misalkan kita lihat pada draft di tab linearitas ini adalah teman-teman yang disini disabilitas nanti akan mendapatkan sekitar 10% ya dan berikutnya untuk teman-teman yang memiliki ijazah bahasa Inggris nah bahasa Inggris sebagai guru kelas ini nanti akan bisa sudah linear nantinya jadi teman-teman yang punya ijazah bahasa Inggris nanti akan linear bisa mendaftar formasi guru kelas ya kecuali untuk di wilayah Jakarta ini guru bahasa Inggris nanti akan menjadi guru MAPL dikarakan disini ada kebijakan tersendiri yaitu ada guru MAPL bahasa Inggris ya teman dan berikutnya untuk teman-teman guru bahasa Arab nah untuk bahasa Arab ini nanti sementara masih sedang dibahas ya bersama dengan kemenak jadi teman-teman diminta untuk doanya ini adalah informasi terbaru yang kita dapatkan sebagai informasi pertama kita hari ini dan hal tersebut tentunya senada dengan konsep paparan ketika rapat koordinasi yaitu terkait 6 seleksi guru ASN P3K di tahun 2023 tentunya untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 ini nanti akan dituntaskan ya pada tahun 2023 tanpa terkecuali kecuali disini dari teman-teman yang masuk dalam kategori 0,2% ini adalah dengan keterangan-keterangan ini ini bukan menjadi sasaran penuntasan dan sama dengan di tahun 2022 kemarin yaitu disini nanti teman-teman termasuk yang seluruh guru lulus passing grade tahun 2021 yang belum mendapatkan penempatan disini nanti harus mendaftar ya nah untuk mendaftarnya ini nanti teman-teman cukup login ke akun SSCASN masing-masing kemudian kita dapat notifikasi penempatan dan setelah itu nanti kita lanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume untuk tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini ya atau silahkan cek pada playlist yaitu informasi kepegawaian kemudian disini nanti seluruhnya ini melakukan pendaftaran atau login ke akun SSCASN termasuk juga untuk guru sekolah negeri, guru sekolah swasta yang terdaftar di dapodik kemudian individu baru lulusan PPG perajabatan termasuk juga teman-teman guru nurat kategori 2 ini nanti login atau membuat akun baru di SSCASN kemudian nantinya disini akan dicek secara otomatis ya yaitu dari kualifikasi S1 atau D4 kita dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki nanti disesuaikan dengan formasi mata pelajaran yang dibuka pada daerah kita sesuai dengan wilayah kewenangannya nanti kita login kembali atau membuat akun di SSCASN kemudian nanti akan direfeksi kita sebagai P1, P2, P3, atau P4 dan inilah untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 yaitu untuk P1 atau guru yang sudah lulus passing grade nanti langsung ditempatkan ya disini nanti langsung melalui mekanisme penempatan untuk formasi yang masih tersedia nanti akan diberikan untuk urutan prioritas berikutnya untuk teman-teman THK2 guru nurat sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun untuk cut offnya ini adalah nanti sebelum Juni 2020 maka disini nanti dari P2 dan juga P3 nanti kita akan dibundahkan yaitu mengikuti seleksi dengan CAT soal-soalnya itulah observasi mengobservasi diri sendiri kalau misalkan di tahun kemarin yang mengobservasi adalah kepala sekolah, guru senior, dan juga PKSD, PSDM serta inilah pendidikan nanti ini kita sendiri ya kemudian untuk teman-teman pelamar umum atau P4 diterdiri dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun nanti cut offnya adalah Juni 2020 termasuk juga guru swasta yang terdaftar dapodik masa kerja berapapun nanti kita menggunakan seleksi CAT yaitu soal-soal pengetahuan dan ini adalah untuk mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade ini sama halnya dengan di tahun 2021 kemarin berikutnya untuk mekanisme CAT ini akan ada bedanya antara teman-teman THK2 dan juga teman-teman pelamar umum ya disini nanti akan ada afirmasi ini adalah untuk teman-teman pelamar umum yaitu sertifikat pendidik dan juga disabilitas sertifikat pendidik nanti 100% kemudian disabilitas ini adalah afirmasinya ini sebanyak yaitu 10% dan selanjutnya disini untuk mekanismenya perbedaannya itu adalah kalau misalkan dari teman-teman P2 dan juga P3 ini nanti kita menggunakan materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru ya terkait tentang materinya seperti apa ini sudah kita bahas pada video sebelumnya kemudian untuk teman-teman pelamar umum ini adalah soalnya sama halnya dengan di tahun kemarin yaitu seleksi kompetensi teknis, sosiokultural dan juga manajerial namun bedanya disini nanti hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan untuk bisa maju ke sesi wawancara nah semoga nanti kita bisa diangkat semua ya di tahun 2023 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati